Intro Saudara industri ekonomi kreatif dan UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Pemerintah kota Malang terus berupaya untuk mengembangkan ekosistem kreatif dan UMKM melalui Malang Kreatif Center atau MCC. Industri kreatif di kota Malang yang terus berkembang menjadi bukti komitmen pemerintah kota Malang dalam mewujudkan Malang Kota Kreatif. Lalu upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kota Malang dalam mewujudkan Malang Kota Kreatif serta apa saja dukungan yang diberikan untuk UMKM? Kita akan bahas lengkapnya selama 30 minit ke depan bersama saya Permata Sari Harap hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya kali ini wali kota Malang Bapak Sutiaji. Halo Pak Sutiaji apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Tapi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol katanya kalau biar akrab itu gak usah panggil Bapak. Tapi panggilnya kalau di Malang itu biasanya Sam. Sam Mas. Sam Mas dibalik gitu ya Sam Aji. Makanya ketika tanya tadi sehat ya Tahes. Tahes itu sehat. Oh Tahes itu sehat. Oh dibalik. Oke baik. Jadi gak apa-apa saya panggil Sam nih. Oh gak apa-apa. Sam Aji. Oke. Sam Aji. Tadi di awal saya sempat mengatakan ke Pemirsa Kompas TV bahwa dalam pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah gitu adalah industri ekonomi kreatif ataupun UMKM ini memiliki peran yang penting. Lalu bagaimana sekarang keberadaan industri ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Malang saat ini? Kalau bicara ekonomi kreatif di Kota Malang itu luar biasa. Luar biasa gitu ya. Kita punya 186 startup. Dan itu gak gampang ya. Ada kemampuan daerah untuk mengangkat anak-anak muda yang mempunyai talenta yang luar biasa. Terus ada 186 startup itu. Kita termasuk adalah 5 top kemarin, 5 desainer IKN itu anak malang juga. Oke. Kita intelektual property kelas internasional. Ada lagi berbagai produk game dan aplikasi kita sudah ada aplikasi kemarin Jepang masuk, terus gamenya dari Amerika, berbagai prestasi anak-anak di industri ekonomi kreatif. Termasuk ada studio besar seperti Altera, ada Maju itu juga di Malang dan anak-anak Malang semuanya. Jadi saya kira pertumbuhannya luar biasa dan itu mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi kreatif kita menjadi 10, sekian. Oke, dan memang menurut dadan pusat statistik atau PPS Kota Malang, Jawa Timur mencatat perekonomian Kota Malang tumbuh sebesar 6,32 persen pada tahun 2022. Dan angka ini menjadi sektor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Ini luar biasa berarti. Jadi kita lihat tracing ke bawah 25 tahun itu pernah kita diangkat 6,20, 6,02 gitu. Tapi saat ini kita 6,32. Ini 25 tahun kita memang luar biasa. Dan salah satu diantaranya itu berangkatnya kan dari gini. Ketika pandemi COVID-19 kemarin, itu saya minta kepada tenaga ahli, saya minta di tracing ya. Demain apa yang mengalami penurunan drastis dan demand apa yang mengalami permintaan drastis itu. Ternyata ada satu sisi yang ketika COVID itu justru ekonomi UMKM berbasis e-commerce, produk-produk apa, termasuk produk-produk frozen ya. Itu akhirnya kita kembangkan. Jadi bagaimana kita ramah dan kita beradaptasi. Karena sebetulnya kekrisis kemarin itu adalah tidak ketemunya antara produsen dengan konsumen. Dan itu yang membuat teman-teman menggeliat. Jadi ada titik temu yang sehingga Alhamdulillah di tahun 2022 kemarin di angka 6,32 persen. Oke baiklah. Dan di sini juga menarik ada pembangunan MCC atau Malang Creative Center. Ini apa yang melatar belakangi Pak sampai dibangun ada Malang Creative Center ini? Jadi itu tidak tiba-tiba. Jadi prosesnya proses panjang. Dari tahun 2016 ya. Kami sudah keliling dengan teman-teman. Kami punya komunitas Zero Zone. Jadi Zero Zone itu kita hilangkan sekat-sekat. Teman-teman manggilnya saya juga Mas. Sam semuanya. Saya jadi kagok. Sama Haji gimana ini gitu. Telepon malam-malam jam 10, jam 11 telepon. Sama Haji gimana? Ini masih keliling-keliling saya. Biasa kan malam saya keliling-keliling. Naik motor kadang-kadang kenaik mobil. Ini teman-teman lagi nongkrong ini. Sudah saya gabung. Oke. Kita keliling terus. Akhirnya terbangun sebuah ekosistem yang bagus. Dari ekosistem itulah. Maka teman-teman saya tanya. You yang dibutuhkan apa? Ya. Pak ini kita perlu tempat kungko pak. Ya. Udah. Keworking speech sudah ada. Di masing-masing kecamatan. Di masing-masing titik. Difasilitasi oleh BUMN ketika itu. Udah. Terus kumpul, kumpul, dan kumpul. Wah Alhamdulillah. Karena frekuensinya sama, visinya sama. Ketemu, ketemu. Dan akhirnya membuahkan. Wah dah. Ini lebih great lagi ya. Kita perlu wadah besar. Asalnya 16 subsektor ekonomi kreatif itu. Gimana kalau kita itu tempatnya jadi satu. Sehingga ada kolaborasi. Ya. Terciptalah itu. Dan lebih hebatnya arek-arek malang itu. Udah. Kamu butuh apa? Saya gitu ya. Kalau sudah kamu butuh itu. Tolong buatkan saya desain. Oh. Desainnya dari dia. Terus lantai satu sampai lantai dua. Seandainya itu. Coba kamu tata. Oke. Berarti konsep dan juga desain dalam pengembangan MCC atau pengembangan MCC ini anak-anak malang juga? Semua. Semuanya. Jadi dari IAE, dari teman-teman arsitektur muda. Ini coba setelah secara filosofi digambarkan pada saya. Filosofinya adalah malang itu adalah dulu punya kerajaan kanjuruan. Mohon maaf yang kemarin saya kuatkan. Kita itu kena dekredansi moral. Kedepannya orang itu menghargai orang itu kan susah. Jadi yang kita angkat bagaimana kita menghargai karya-karya orang yang berprestasi. Orang-orang yang punya komitmen tinggi. Yang sehingga diambillah secara filosofi. Itu gedung MCC-nya itu membawa karyanya kanjuruan dulu. Oke. Berarti kalau kita bicara tadi kan konsep dan juga desainnya dari anak-anak malang juga. Area-area malang juga semua yang kreatif itu. Fasilitas yang sediakan di sana apa saja? Macam-macam di sana. Kalau di MCC itu macam-macam di sana. Jadi kalau di MCC itu ada yang namanya di sana ada studio animasi. Ada studio broadcast. Ada studio, ada city planning. Galeri. Jadi orang datang ke Malang itu bisa melihat 100 tahun yang lalu itu apa sih? Oh ada gambarannya di sana. Eksisinya gimana dan 100 tahun ke depan kita harus punya mimpi memang. Jadi bangsa kita harus punya mimpi. Kita dulu sudah menguasai beberapa negara ya. Saya yakin karena kekuatan itu kita bisa gitu. Jadi ini orang datang ke Malang sudah harapannya bisa melihat gitu semua. Terus di sini ada kreatif design story. Terus ada yang namanya food lab. Jadi orang datang kepingin masa apa membuat. Dan ada ini, ada tutornya. Oh ada tutornya juga ya? Ada tutornya. Ada galeri dan workshop badai. Ada food lab tadi. Visitenya juga jalan. Dan kemarin kan saya gini. Saya kepingin produk A gitu. Ternyata produk A itu enak. Setelah saya lihat mana kantornya. Kantornya itu di gang-gang kecil. Waduh ini kalau ada bayar kan susah. Hanya di sana ada ke walking space. Jadi udah kantornya di lantai MCC lantai sekian-sekian. Nanti janjiannya ketika ada bayar di sana. Itu kan membuat anak wah saya. Dibuat ada ruang untuk supaya mempermudah itu semua. Terus ada mini bioskop. Kenapa? Karena ada dua gedung bioskop kecil. Karena saya berharap nanti di sini kan banyak animator. Membuat film juga. Maka teman-teman nanti bisa mewajibkan siapapun yang ada di. Yang nanti karena kan komersil kan wajib memutar film-film pendek. Sebagai hasil karya dari teman-teman itu semua. Oke baiklah. Termasuk ada ini ya. Ada perpustakaan. Yang nanti juga anak-anak juga bisa ngelihat ke sana. Oke sama aja guys. Ini menarik kalau kita berbicara mengenai MCC. Karena saya tahu saya baca-baca juga gitu ya. MCC ini sudah soft launching pada Desember 2022. Terdiri 8 lantai. Tapi saya juga ingin tahu apakah siapa saja yang bisa memanfaatkan itu. Apakah pengawasan swasta juga bisa memanfaatkan itu. Boleh. Kita akan diskusi selanjutnya ini. Jadi jangan mana-mana. Bincang kita akan segera kembali. Oke. Kembali lagi di bincang kita. Dan masih ditemani wali kota Malang. Bapak Suti Aji atau Sam Aji lah. Biar lebih akrab lagi. Sam Aji kita lanjutkan lagi. Tadi sempat terhenti. Bahwa tadi saya mengatakan bahwa MCC ini sudah soft launching Desember 2022. Terdiri dari 8 lantai. Ini siapa saja yang bisa memanfaatkannya. Apakah pengusaha swasta di luar sana juga boleh? Boleh. Jadi gini. Kita bagi dua kemarin. Yang 52 persen itu adalah pure untuk gratis. Siapapun bisa pakai. Dan bukan hanya orang Malangan doang. Luar boleh? Boleh. Boleh. Karena itu dibuat uang negara dari siapapun boleh. Tidak pernah itu KTP Malang, KTP Jawa Timur. Tidak siapapun boleh. Oke. Masih juga banyak. Dan Alhamdulillah memang supporting masyarakat luar biasa. Terbukti mulai Desember, Januari ini saja sampai kita tarik sekian itu. Sudah ada 1.283 event. Oke. Tidak kurang dari 100 lebih sebetulnya. 100 ribu penerima manfaat bukan pengunjung doang. Ini kan saya kira mungkin itu yang luar biasa. Jadi prinsip utama pemanfaatan itu adalah bagaimana orang yang mempunyai keyakinan itu harus kita support. Kasih ruang di situ. Siapapun boleh. Jadi warga negara Indonesia dan bahkan kemarin dari Australia, dari Singapura ingin merekrut tenaga-tenaga ya kami siapkan di sana. Oke baiklah. Saat ini kami lagi menjalin dengan Tencent. Oh baik. Pak selain mengembangkan ekonomi kreatif, Kota Malang juga mengembangkan kawasan wisata Kayu Tangan Heritage. Ini seperti apa potensinya? Ya kalau kita bicara Kayu Tangan siapa yang enggak tahu kalau Malang itu dulu. Kalau di tahun 60-an, 70-an, 80-an bahwa itu adalah kota kenangan, kota perdagangan yang banyak tumbuh gedung-gedung yang lawas. Lawas punya sejarah gitu ya. Yang kuno. Yang bersejarah. Ada gereja yang fenomenal di sana. Geser dikit nanti mungkin juga ada di masjid yang berdempetan dengan gereja. Bangunan-bangunan heritage yang kita kuatkan yaitu yang sehingga kolaborasi kita kemarin. Kita mengibatkan masyarakat juga enggak? Iya masyarakat dengan pok darwisnya. Awal-awalnya memang kita seakan-akan ngapain dan seterusnya. Tapi Alhamdulillah bahkan kemarin kita sudah masuk pada lima besar desa anugrah, desa wisata Indonesia kemarin. Alhamdulillah kita juga masuk. Yang berbasis kampung hanya satu-satunya di Kota Malang. Yang lainnya kan punya alam yang dijual tapi Malang punya karakter hanya kampung doang lah. Tapi insya Allah kalau kita punya mau jadi kawasannya, saya lihat kawasan di dalam itu kumbuh sekarang sudah kumbuh ya. Dan masyarakatnya luar biasa menerima manfaatnya itu. Oke baiklah. Tadi kita sudah berbicara mengenai industri ekonomi kreatif, lalu juga kawasan wisata, kayu tangan heritage. Lalu bagaimana dengan UMKM? UMKM ini kan juga punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan juga nasional. Lalu bagaimana dengan UMKM di Kota Malang saatnya pertumbuhannya? Kota Malang luar biasa. Puluhan ribu UMKM yang sudah kita kurasi. Dan sudah tidak hanya di lokal dan nasional bahkan internasional. Dari mulai dari nol seperti ada krepik pisang itu. Saya tahu nih krepik pisang, krepik tempe semuanya enak. Macem-macem ya itu. Itu sudah kita ngirim ke berbagai negara. Ketika saya kemarin ke Cina itu oh diserbu habis itu ya. Dan kita lagi jalan kerjasama terus termasuk bakso-nya. Ini ada permintaan juga bakso itu karena ada salah satu wilayah di negara Cina sana. Yang lagi halal, brand halal itu maunya hanya milik Indonesia. Dan ini yang kita kuatkan, nanti insya Allah akan kita kuatkan juga. Ini ngomongin makanan nih saya jadilah suara. Luar biasa. Enak-enak semuanya. Dan ada... Termasuk UMKM bukan UMKM makanan, vision. Tapi termasuk 17 substitutur ekonomi kreatif tadi gitu. Dan ada yang menarik disini bahwa pada saat pandemi COVID-19 gitu ya. Sam Aji ini meminta para pelaku UMKM itu untuk memension dirinya di media sosial. Agar nantinya dimension balik gitu. Kayak direpost oleh Pak Wali Kota atau Sam Aji sendiri. Itu menarik. Itu menarik. Gimana ceritanya? Jadi malah awalnya saya dibully tuh. Gara-gara COVID tapi saya makan bebek gitu ya. Wah ini oh ini rakyatnya susah-susah dia makan ina-inaan. Padahal saya ingin ngangkat aja itu. Tapi gak apa-apalah saya dibully. Tapi Alhamdulillah produknya sekarang laris. Gara-gara saya dibully tuh kan jadi laris ya. Dan itu saya tidak merasa jadi korban. Saya senang ya. Terus sekarang masih mention juga gak Pak? Banyak. Masih? Iya banyak yang ya ini tidak gratifikasi ya. Karena dia ngasih makanan ke saya. Iya, iya, iya. Karena kan kita nge-repost dan kita jadi review. Enak atau enggak dibantu juga gitu kan. Ketika nanti ini oh mesti gini. Mas tolong ini desainnya kurang bagus. Pagajinya kurang bagus. Saya panggil kepada Kopindak. Saya panggil teman-teman komenfo. Teman-teman komunitas. Tolong ini dibantu ya. Terus ketika memotret. Membuat desain. Terus ketika diposting itu kurang bagus. Saya minta segera difasilitasi. Ya karena memang kita sekalian memberikan masukan untuk pelaku UMKM. Baiknya seperti apa. Dan akhirnya mungkin sekarang jauh lebih baik ya. Masuk rasanya juga. Wah ini rasanya kurang ini ya. Ini kurang ini saya biasa. Karena saya memang. Saya gak suka makan kayaknya. Suka kuliner kayaknya. Keliling. Oke kalau produk-produk digital seperti apa di sana pengembangannya? Oh Alhamdulillah. Jadi di kami itu. Aplikasi dan game yang kita kuatkan. Karena apa? Kita punya perguruan tinggi itu 21 perguruan tinggi yang punya jurusan IT. Tidak kurang dari 3.400 sarjana setiap tahunnya. Maka itu kita kuatkan. Dan ini menjadi kearifan lokal bagi kota Malang. Yang mungkin tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain. Karena itu teritorinya. Malang itu kan gak besar. Perguruan tingginya banyak. Jadi interaksi antara perguruan tinggi A, B, C itu nyambung. Jadi tidak ada sekat. Oh saya mohon maaf. Saya sebut. Oh saya perguruan tinggi A, perguruan B, perguruan C. Tapi ini menjadi satu komunitas. Kelemahan di A menjadi kelebihan di B. Sehingga luar biasa. Sehingga digitalisasi. Upaya pengkup Malang untuk mendorong itu? Mendorong perkembangan atau pengembangan produk digital di kota Malang? Bahkan saya gini. Ada beberapa 16 perguruan tinggi yang kurikulumnya dibuat dengan teman-teman komunitas. Demain apa yang diperlukan itu disambungkan. Dan sisi baiknya untuk masyarakat kita semua. Kita memberikan literasi pada masyarakat. Kita harus, kalau ingin kita bertahan dan tangguh, kita harus adaptif. Dunia sekarang menghendaki digital, ya kita harus mampu digital. Jadi pelayanan publik pun juga kami dorong untuk ke sana. Bukan hanya ekamesnya, tapi pelayanan publiknya juga kita dorong ke sana. Dan Alhamdulillah itu ternyata bisa memangkas ya proses-proses yang ini. Bentuk transparansi kita juga dengan digital itu sudah luar biasa. Semuanya orang bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh kita. Semua digital lebih gampang juga, ya kan? Oke, jadi tinggal website-nya aja juga sudah muncul. Sebenarnya diri kita kan sudah digital. Saya bilang, kita digital itu tidak hal yang baru. Ya, memang dari dulu sebenarnya sudah. Manusia itu digital, ya. Baiklah. Saya semakin penasaran seperti apa pengembangan industri ekonomi kreatif juga MKM di Kota Malang. Kita akan lanjutkan sejenak. Jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di bincang kita. Dan kita akan melanjutkan obrolan kami mengenai Malang Kota Kreatif dan mendukung UMKM. Sama Aji, dalam mendukung UMKM itu kan pasti banyak tantangannya. Ya kan? Apa saja sih sebenarnya tantangan atau hambatan yang ada di lapangan dalam ketika kita ingin menguatkan UMKM di satu wilayah, di satu daerah itu apa aja? Dalam risip kehidupan saya itu tidak ada tantangan bagi saya. Tidak ada tantangan? Tidak ada tantangan. Tidak ada sesuatu yang menghambat kami. Memang pertama kita berikan literasi dulu. Karena literasi masyarakat itu kan bermacam-macam ya. Jadi saya menumbuhkan keyakinan bahwa you pasti mampu. You pasti mampu. Itu yang penting. Karena manusia ketika sudah tidak mempunyai asa, tidak mempunyai cita, ibaratnya sudah dia mati. Itu kita tumbuhkan dulu. Ya awalnya. Yang kedua adalah membangun satu visi ke depannya. Kalau sudah mampu, kami basic data-data. Jadi UMKM itu bisa bergerak kalau basic data. Data demand-nya. Kebutuhannya. Dan yang ketiga saya kira bagaimana adaptif tadi. Kita tidak bisa mempertahankan A ini terus. Dengan cara yang lama tidak bisa. Dan yang keempat saya kira manajemen. Manajemen itu baik manajemen akutansinya gimana, manajemen pasarnya gimana, manajemen produksinya gimana. Itu yang kita kuatkan. Dan pemerintah harus hadir. Jangan diem saja. Jadi kita lihat UMKM itu kita fasilitasi. Ada penyeluhan juga buat mereka? Jadi ada pendampingan. Jadi kita kurasi, oh ini kurangnya ini, kurangnya ini. Dan kita tampilkan. Makanya ketika kami ngirim UMKM ke berbagai daerah, ini adalah orang-orang yang taat tadi kurasinya ini. Yaudah kamu CC dulu ya, dibenahi dulu. Dan quality control harus kita kuatkan. Tidak menutup kemungkinan karena awalnya itu baik, tapi karena demand-nya permintanya banyak, dia sembrono tadi. Itu yang kita kuatkan bersama-sama. Oke, lalu kalau kita bicara mengenai capaian kinerja dari pemerintah kota Malang hingga saat ini? Ya bersyukur lah ya. Jadi ini yang kerja bukan pemerintah kota Malang, masyarakat kota Malang lah ya. Jadi kami kan hanya diberikan amanah untuk bagaimana menjadi katalisator dan mediator. Jadi Alhamdulillah perutuman ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Ay tadi, kita termasuk 6,32. Terus IPM kami juga tinggi Mbak, 82, sekian. Urutan kedua Sejawa Timur. Kemiskinan kita terendah Sejawa Timur, nomor 2 di angka 4, sekian. Terus saya kira WTP kita, WTP kita itu juga 12 kali WTP. Sakibnya kita A, kalau dari segi pemerintahnya, RB kita BB. Jadi Sejawa Timur itu hanya beberapa, hanya 2 atau 3 daerah yang demikian. Terus kita juga terus menduduki top 45 inovasi itu, mesti kita. Dan saya kira kalau penghargaan itu ada ratusan lah ya. Dan itu harus pertahankan ya. Jadi saya sampaikan, kalau kamu ingin maju, jangan ada kesombongan lah. Walaupun prestasi kamu banyak, tinggi, itu harus kita hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, itu kekuatkan terus. Jangan pernah lelah. Puas, dan juga jangan pernah puas. Oke baiklah. Kalau agenda atau rencana dalam waktu dekat, dalam pengembangan ekonomi kreatif dan juga MKM saat ini? Saya harus gini Pak, jadi apa yang sudah mapan, saya punya konsep di kami, itu kan gini, jadi orang inovasi itu adalah, bahasa agama itu, al-mukhafadu, al-alqadimis soleh maksudnya. Melestarikan apa yang sudah ada. Jadi kita kuatkan, jangan kamu itu, perkara yang sudah bagus, ganti pemerintahan, ganti lagi. Jangan lah ya. Kita pakemkan, bawa siapapun itu, tapi kita juga tidak menutup diri, wal-ahdu biljadiril asla itu mengadopsi dan, mengimprovisasi sesuatu yang baik, tapi yang mempunyai makna yang lebih bagus. Ini yang kami lagi patok, jadi artinya bahwa kondisivitas, terlebih saat ini kan, sebentar lagi ada, ada transisi kepemimpinan, baik lokal maupun nasional, saya kira ini perlu ya, jangan sampai nanti, ya ini peninggalan yang lama, walaupun baik, tapi dia tidak mau. Kadang-kadang ganti baju. Jadi yang baik dipertahankan. Baik dipertahankan ya. Karena prinsip kami, angka satu tidak bisa berdiri sendiri, ada angka satu karena ada angka dua. Berhasilan saat ini juga sudah dibangun oleh, keberhasilan pemimpin sebelumnya, jadi jangan siupatnya, ah gitu. Karena ini yang harus kita tegukkan, sehingga kondisivitas menjadi kunci utama, sehingga kami dengan warga Kota Malang, insya Allah, satu visi, bahwa kita haruslah, apa yang sudah ada ini, yang bagus, dipertahankan, jangan kita pernah menilai jeleknya orang, karena tidak ada di dunia yang sempurna. Karena kesempuruan hanya milik Tuhan. Ya, baiklah. Terus kita harus bangun bersama-sama. Target ke depan, pemerintah Kota Malang apa? Dengan capaian yang sudah baik tadi, pasti tetap masih ada targetnya dong. Targetnya apa? Ya, bahasa agama itu, membangun masyarakat yang tamat dunia. Semua masyarakat berdaya. Jadi, Malang itu bukan miliknya pemerintah, miliknya wali kota dan wakil, dan 45 DPR. Tapi Malang adalah milik bersama, Malang adalah bagian dari Indonesia, maka ketika ini dipotri sudah bagus, jelek baiknya kota Malang itu adalah jelek baiknya warga kota Malang, maka, ayo, Malang ini menjadi salah satu wahana, untuk dakwah kita. Untuk berjihad kita, menuju apa? Ya, menuju, supaya kita ke depan pertanyaan dari Tuhan. Kalau kamu dikasih kenikmatan oleh Tuhan itu, kamu gunakan apa? Kita nanti bisa menjawab dengan enak. Kami gunakan sebaik mungkin. Oke, baiklah. Pak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mungkin saya ingin menanyakan, apakah ada pesan dan juga harapan dari pemerintah kota Malang, terutama dari Sam Aji gitu ya, untuk para pelaku ekonomi kreatif, dan juga OMKM di kota Malang? Saya sampaikan kepada teman-teman, bukan hanya untuk Malang ya, untuk seluruhnya, bahwa Indonesia dengan luar biasa kebenekaan itu, itu potensi. Potensi, apalagi mengembangkan, misalkan berarti aja macam-macam ya, makanan macam-macam, itu potensi. Itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Maka, kita pasti mampu, dengan kuncinya, kita hormati dan kita hargai, karya orang lain, dan khasan ini menjadi sebuah kekuatan. Insya Allah Indonesia akan menjadi kuat, dan bukan diprediksi menjadi empat negara raksasa, urutan keempat, bahkan saya punya keyakinan, kalau kita bersatu, Indonesia akan menjadi nomor satu di dunia. Baiklah, terima kasih. Bapak Suti Aji, atau Sam Aji, selaku wali kota Malang, terima kasih atas waktunya, sehat terus, dan sukses untuk kota Malang. Tahes, tahes. Tahes. Oke, baiklah. Saudara, dengan adanya upaya dan dukungan yang dilakukan, pemerintah kota Malang, diharapkan dapat mengembangkan ekosistem kreatif, dan UMKM di kota Malang, sehingga dapat membangkitkan, perekonomian lokal maupun nasional. Tidak terasa, sudah 30 menit, saya menemani Anda, Saya Permata Sarihara pamit, sampai jumpa dan terima kasih. Sarihara pamit, Sarihara pamit,